Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kehidupan ini tentu banyak persoalan-persoalan hidup yang terus kita hadapi Itulah dunia Banyak orang-orang yang ketika diuji dengan berbagai masalah Dia mengambil jalan pintas yang bukan yang terbaik melalui peruntungan Al-Quran Lalu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ya mengecek kembali, melihat kembali, mempunyai kembali dan mengamalkan kembali Sebuah hal yang paling krusia dalam kehidupan kita tentang Quran, Quran, Quran Agar hati kita, kehidupan kita bukan hanya ada keberkahan pada dunia Tapi juga sebagai investasi di akhirat nanti Dalam program Sudupan Dari Islam ini kita akan mengangkat sebuah tema tentang Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita Bersama naruh sumber kita, Dr. Haji Samsul Bahari M.A.G. Dan kita sahabat dulu naruh sumber kita di hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini berbicara tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup Seperti apa gambaran materinya? Al-Quran sebagai pedoman hidup artinya adalah bahwa yang memandu kehidupan manusia itu adalah Al-Quran Ketika manusia menapaki kehidupannya Ia perlu kepada panduan Perlu kepada pedoman Dan panduan atau pedoman itu adalah Al-Quran Yang berisikan 6 ribuan ayat lebih itu Dan semua ayat Al-Quran itu berkenaan dengan segala keperluan Pemanduan manusia dalam menapaki hidupnya Tak ada satu hal pun yang ditemui oleh manusia dalam hidupnya Yang tak ada solusinya di Al-Quran Dan tak ada satu pun hal yang rendah dilakukan oleh manusia Yang tidak ada kata cara atau strateginya di dalam Al-Quran Semuanya ada Tinggal lagi adalah bagaimana manusia mesti memfungsikan atau memanfaatkan Al-Quran secara sempurna Dan ini perlu kepada kreativitas dalam membaca Al-Quran Membaca Al-Quran tak cukup hanya melapalkan huruf-huruf secara tekstual Tetapi membaca Al-Quran dengan penuh modal, kemampuan, pengetahuan Artinya jadilah pembaca Al-Quran yang kreatif Agar di dalam Al-Quran dia dapat menemukan segala sisi yang diperlukan di dalam kehidupan manusia Baik Nah kalau kita melihat tentang Al-Quran Semuanya kan semua kompleks, komprehensif dalam Al-Quran semua terbahas Nah namun kalau kita melihat tentang realitas sosial di masyarakat kita, kekinian Ini menjadi hal-hal yang kita lihat ada sisi-isi negatif dalam masyarakat kita Apakah ini membuktikan Al-Quran belum dipahami secara baik atau seperti apa? Ya, pemahaman terhadap Al-Quran itu berlangsung secara Ada masa-masa naik turunnya Dari satu masa ke masa-masa berikutnya Artinya generasi tertentu itu sangat berkemungkinan memahami Al-Quran secara lebih detail, lebih mendalam Sementara nanti pada generasi berikutnya Upaya pemahaman terhadap Al-Quran sedikit mulai mengalami Apa namanya, mengalami kemunduran Mengalami degradasi Oleh karena maka ada yang bisa kita pelajari dari sejarah Bahwa ketika upaya terhadap pembacaan Al-Quran dan pemahaman Al-Quran itu sangat maksimal Maka dampak atau kemajuan yang diperoleh oleh masyarakat di masa itu itu sangat luar biasa Kita ambil sejarah antara tahun 650 sampai tahun ya tahun menjelang tahun 1000 Masihi lah Itu umat Islam secara merata di berbagai belahan dunia Mulai dari Jazirah Arab, Amerika Utara sampai ke Eropa Itu membaca Al-Quran sangat kreatif Muncul para mufasir jumlahnya ratusan bahkan ribuan Melahirkan karya-karya tafsir terhadap Al-Quran juga seperti itu Ratusan bahkan ribuan jumlahnya Dan pada saat tersebut Islam menguasai 2 per 3 dunia Jadi ketika umat Islam itu memberikan perhatian sangat intensif terhadap Al-Quran Yang melahirkan karya-karya kreatifitas bersumber dalam Al-Quran Umat Islam mencapai kemajuan yang sangat berarti Umat Islam menguasai dunia waktu itu Tetapi setelah tahun 1250 misalnya sampai tahun 1500 Itu kajian-kajian Taha Al-Quran itu bisa dihitung dengan jari jumlahnya yang sangat-sangat terbatas Maka keadaan umat Islam di berbagai belahan dunia juga menjadi menurun sekali Drastis menurunnya Dari segi kualitasnya atau dari segi mayoritasnya? Kemajuannya dulu Dari segi kemajuan, peradaban, kekuatan politik, militer dan sebagainya Negara-negara Islam atau kekuatan kekuatan Islam mengalami disintegrasi Perpecahan-perpecahan menjadi negara-negara kecil Kesultanan-kesultanan kecil Yang kesultanan ini dapat diadu domba oleh kekuatan eksternal sehingga berperang sesama sendiri Jadi artinya umat Islam tak lagi memiliki kekuatan yang berwibawa yang disegani oleh kaum non-mustib Jadi setelah tahun 1250 itu umat Islam menyaris sebagai umat yang terlecehkan Nah itu tadi Masa-masa itu adalah masa-masa yang upaya penggalian Al-Quran sangat terbatas Sangat sedikit jumlahnya Ini sekarang menjadi refleksi bagi kita Kalau kita baca sejarah pertumbuhan atau perkembangan khazanah Islam yang Kalau kita mengacu ke tahun-tahun 650 sampai tahun 1000 Masihi Itu adalah karya-karya yang telah membawa umat menjadi umat yang sangat maju Sementara karya-karya setelah itu tahun 1250 misalnya Itu karya-karya yang membawa umat Islam mengalami kemendoran Nah kasus tentang Romawi dan Cordova di Spanyol Runtuhnya itu apakah karena faktor apa? Ya itu salah satunya kerutuhan Spanyol itu salah satunya bahwa Di tahun-tahun tersebut umat Islam memiliki perhatian yang rendah Disibukkan oleh berbagai kepentingan dan problem lain yang gak mungkin kita olehkan disini Tetapi intinya adalah bahwa kita baca sejarahnya sekarang Mana tafsir yang ditulis pada tahun 1400 Pada saat Spanyol itu gak ada Tapi mana tafsir yang ditulis tahun 700 masih banyak Itu deret enggak enggak cukup Satu layar depok kalau kita tulis itu pada masa Cordova Spanyol itu pada banyak ulama-ulama yang terkemuka disana pada masa Spanyol Andalusnya Pada masa Andalusnya kuat ya Ada tetapi pada masa Cordova Cordova akhir itu gak ada lagi sedikit sekali jumlah ulama apalagi mufasir yang ada Yang ada faqih, ulama-ulama fiqih, ulama hukum Islam Dan mereka tidak membukukan keilmuannya di? Ada, jumlahnya sangat terbatas Yang saya tahu itu tafsir Yang saya tahu itu tafsir Yang ditulis oleh Imam Qurtubi itu Cordova itu ditulis di masa Cordova masih menyatu dengan Asbani Dengan Adalusnya itu Artinya waktu itu memang sedang masa-masa jayanya Islam di Eropa Kemudian apalagi karya tafsir yang lain Tafsir Quranil Karim misalnya oleh Ibn Arabi Itu juga ditulis pada masa-masa Islam di Spanyol sedang jaya Yang tafsir klasik lain seperti Al-Razi misalnya Apa, Fatihul Raibi Walaupun bukan di Eropa Ditulis di daratan Afrika dan Asia Itu juga ditulis di saat Umat Islam sedang menguasai dunia Atau setidaknya itu menjadi inspirasi bagi kemajuan dan kekuatan Islam di masyarakat internasional Terjadi kemunduran itu karena faktor mereka tidak mempelajari lagi tentang hasil-hasil karya para ulama atau seperti apa, Ustadz? Ya, banyak sekali faktornya Tetapi setidaknya yang bisa kita lihat sekarang adalah bahwa perhatian terhadap Al-Quran juga menjadi sangat rendah Al-Quran lebih padat pembacaan doa, wirid, itu kan Seperti ritual biasa saja? Ritual biasa Pembacaan Al-Quran tidak lagi kreatif Pembacaan Al-Quran tidak dipenuhi oleh upaya kreatifitas mencerap isi Al-Quran untuk dikembangkan di dalam kehidupan Itu tafsir-tafsir generasi awal itu kan Itu tak hanya menjelaskan apa makna ayat-ayat atau ungkapan-ungkapan tertentu yang terdapat dalam ayat Al-Quran Tetapi juga menghubungkan antara ungkapan-ungkapan itu dengan temuan-temuan semasa Temuan yang ada pada masa tersebut Nah, gitu Oke, baik Dan kalau kita lihat lagi tadi, berarti di sana produktivitas para ulama dalam menggali informasi pengetahuan Al-Quran Makin terus meningkat ya, Ustadz? Nah, sehingga pada masa-masa berikutnya, mungkin masyarakatnya yang sudah mulai tidak mau mempelajari Al-Quran atau tadi faktor-faktor apa saja, Ustadz? Ya, tadi memang kita coba hindari menyebutkan faktor, tapi setidaknya begini Itu kan orientasi Atau perang opini terhadap masyarakat di sana atau seperti apa? Waktu itu saya kira belum Orientasi para penguasa waktu itu sudah mulai berbeda dengan penguasa Sudah mulai pada materialis dunia? Ya, itu lebih kepada bagaimana mempertahankan dinastinya, bagaimana memperluas kerajaannya Ya, jadi perhatian terhadap kalah, katakanlah kajian-kajian terhadap Al-Quran itu sudah mulai menurun Berarti dengan faktor ekspansi wilayah terus perluasan jaringan? Ya, penguasa itu tak terbiasa lagi menghadirkan para mufasir Jadi, kalau sebelumnya mufasir itu menempati posisi yang sangat mulia di tengah kekuasaan Nah, ini mereka sudah mulai terabaikan Jadi, orientasinya sudah mulai sedikit berkurang Dan kita beri sejak, Bapak Mirsa, kita dengarkan dan lihat berbagai informasi berikut ini Tetap bersama kami dalam program Sudut Pandang Islam